Halo semuanya, para penerima bantuan sosial Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel Youtube Ahmad Haris Effendi Bapak Ibu sekalian, coba yang punya kartu merah putih Silahkan di cek kartu merah putihnya Apakah kartu Anda tanggal kadaluarsanya itu sudah habis atau belum ya Karena banyak dari penerima manfaat Yang ternyata kartunya itu sudah kadaluarsa Mulai bulan Juni tahun 2022 kemarin Ataupun juga bulan Januari tahun 2023 kali ini Mengingat kali ini pencairan PKH Berkesempatan cair melalui KKS kembali Dan nanti kalau benar pencairannya melalui kartu KKS kembali Maka bagi yang memegang kartu Yang tanggal kadaluarsanya Bulan Juni tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023 Maka Anda perlu menyimak pesan yang nanti akan saya sampaikan ya Apabila nanti Anda langsung gegabah mengambil bantuan Tanpa mendengarkan pesan yang nanti saya sampaikan Saya khawatirnya nanti kartu Anda menjadi terblokir Kalau nanti kartunya terblokir Ya bantuannya tidak bisa diambil Nah kira-kira pesan apa yang nanti akan saya sampaikan Bagi Anda yang penasaran Anda bisa simak informasi berikut ini Seperti biasa nanti informasinya silakan Anda simak sampai tuntas Mohon jangan dipercepat videonya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Jadi silakan disimak langkah demi langkah sampai tuntas Baik Bapak Ibu sekalian Sobat netizen keluarga Indonesia Dimanapun Anda berada Silakan Anda simak penjelasan berikut ini Baik Bapak Ibu sekalian Saya rasa banyak yang sudah menunggu terkait pencairan bantuan sosial PKH ya Bahkan hingga saat ini yaitu tanggal 12 Februari Kami masih belum menerima informasi terkait pencairan Dengar-dengar ada kabar bahwasannya pencairannya akan melalui kartu KKS Berikutnya yang punya kartu merah putih Silakan coba dicek dulu ya kartunya Kira-kira disana tanggal kadaluarsanya itu tanggal berapa Karena banyak yang mengalami dimana kartunya sudah kadaluarsanya bulan Juni tahun kemarin Bahkan ada yang bulan Januari kemarin ini Yaitu Januari tahun 2023 itu kartunya kadaluarsanya Nah kalau kartunya kadaluarsanya itu nanti apakah bisa untuk mengambil bantuan atau tidak ya Karena nanti dikhawatirkan kalau kartunya kadaluarsanya Banyak yang beranggapan nanti saat pencairan tahap 1 itu tidak bisa mengambil bantuan Apakah itu benar terjadi Jadi untuk menanggapi permasalahan tersebut Saya mau menjawab ya Bahwasannya kartu merah putih atau kartu KKS yang Anda pegang itu adalah kartu ATM Bansos Tentu kartu ATM Bansos dengan kartu ATM pada umumnya itu ada perbedaan ya Kalau kartu ATM pada umumnya Kalau disana sudah berakhir masa aktifnya ya harus diperpanjang Tapi kalau kartu ATM Bansos Nah itu sebenarnya bisa diambil meskipun tidak diperpanjang ya Jadi sebenarnya kalau nanti cairnya melalui kartu KKS kembali ya Tidak melalui pos itu Anda bisa mengambil bantuannya sebenarnya ya Ya menggunakan kartu yang Anda pegang itu Meskipun tanggal kadaluarsanya sudah lewat batas Akan tetapi perlu Anda perhatikan Kalau kartu Anda sudah masuk tanggal kadaluarsa ya Anda bisa ambil yaitu di ATM yang tertera di kartu Anda Jadi cek ATM-nya disana ada keterangan bank apa dibaliknya kartu itu ya Apakah BTN, apakah BNI, ataukah Mandiri, atau BRI Nah itu kalau kartu Anda sudah masuk kadaluarsa Anda bisa mengambil bantuan ya di ATM yang tertera pada kartu Anda Kalau kartunya BTN ya nanti Anda bisa mengambilnya di ATM BTN Kalau Anda mengambil selain pada bank yang tidak tertera pada kartu Misal ngambilnya di BNI ya Padahal kartunya BTN Itu biasanya saldonya tidak terbaca Atau tertera saldo kosong Tidak hanya itu Bahkan ada kasus ya setelah dicek di ATM yang berbeda dengan kartu ATM Anda Ternyata banyak yang mengalami bantuannya terblokir karena beda kartu Jadi mohon berhati-hati bagi kartunya yang sudah kadaluarsa Saran saya kalau mengambil bantuan silahkan diambil pada ATM yang sama dengan kartu Anda Itu khusus bagi yang kartu KKS-nya sudah kadaluarsa ya Atau Anda bisa mengambil pada EDC bank EDC itu apa? EDC ya mesin gesek ya Yang mesin geseknya itu sama dengan kartu Anda Biasanya yang pegang mesin gesek ya biasanya adalah dari Ewarung Ya biasanya kalau Ewarung itu ada yang pegang kartu geseknya Nah seperti itu ya Jadi kesimpulannya bagi yang memegang kartu merah putih dan kartunya sudah kadaluarsa Anda sebenarnya masih bisa mengambil bantuannya Ambilnya di mana? Ambilnya ya pada ATM bank yang sama dengan kartu Anda Kalau kartunya BNI ya Anda bisa ambil di ATM BNI begitu ya Lalu apakah nanti kartunya bisa diupdate atau diperbaharui? Jawabannya bisa Tapi saran saya nanti perbaharuannya bisa Anda lakukan setelah penyaluran PKH tahap 1 ya Jadi nanti kalau tahap 1 sudah disalurkan dan ternyata penyalurannya benar melalui kartu KKS Ya Anda ambil dulu bantuannya Setelah nanti diambil bantuannya baru nanti melakukan update atau perubahan kartu Lalu bagaimana mas yang kartunya belum kadaluarsa? Ya yang belum kadaluarsa saat ada pencairan dan cairnya memang benar ke kartu KKS Anda bisa bebas memilih ATM manapun ya ATM bank himbara boleh ATM bersama juga boleh Jadi saldonya masih terbaca Yang tadi saya sampaikan yaitu khusus bagi penerima bantuan yang kartu merah putihnya sudah kadaluarsa Jadi solusinya ada dua Anda bisa mengambil di ATM yang sama dengan kartu Anda Atau pada EDC bank yang juga EDC nya sama dengan kartu Anda Itu baru saldonya terbaca di sana ya Baik Bapak Ibu sekalian mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari Minggu ini Tanggal 12 Februari tahun 2023 Semoga informasinya bermanfaat Nanti ketemu lagi ya dengan saya Haris di info bahan sos yang update berikutnya Mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh